Pemuda Pancasila Saya rasa itu banyak tersebar di seluruh Indonesia yang berasal dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Alasan saya untuk masuk Gmb ini sangat bermanfaat bahwa selalu membantu masyarakat bawah Keuntungan yang saya dapatkan dari Gmb ini sangat banyak Saya bisa berhadapan dengan pemerintah maupun pejabat-pejabat yang memang saya merasa bahwa ketika saya jadi masyarakat biasa Ini sulit untuk ketemu sama mereka Ketika masyarakat biasa tidak tergabung Ormas sulit untuk bertemu pejabat-pejabat atau elit politik begitu Itu tadi katanya salah satu motivasinya Karena makanya penting perlu untuk terus memperbanyak posisi untuk pejabat-pejabat di Ormas itu Bang Yoris Semakin banyak pejabatnya semakin kuat Ormasnya Itu ini kan bagaimana kita memproses kader-kader kita kemudian seperti masuk di eksekutif masuk di legislatif itu kan tingkat proses kan Seperti sekarang ada menteri itu kan bukan kita yang dorong untuk masuk Tapi pilihan pemerintah bisa dengan kompetensi yang dimiliki dan dia memang berasal dari pemudahan sesila Jadi saya pikir itu nah kemudian kalau anggota memang itu kan banyak yang dipikir kalau dia sebagai anggota PP Kemudian ada pimpinannya yang duduk di DPR atau di Menteri atau di profesional seperti Kadin, HIPI dan lain sebagainya Akan memudahkan mereka untuk interaksi dan itu bisa membantu mereka kan dalam sosial Jadi saya pikir itu hal yang umum aja untuk kita bisa tahu Bagaimana sih hubungan patron-klien kadang-kadang lah Atau hubungan apakah ada hubungan saling menguntungkan simbiosis mutualisme Kalau kita bicara Ormas dan posisi pejabat negara atau politisi atau elit di dalamnya sana Memang ada interdependence ya Jadi tadi dijelaskan alasan kenapa ada anggota yang mengikuti salah satu Ormas Karena memang memberikan kepada mereka akses Yang kalau mereka tidak menjadi anggota Ormas mereka tidak punya Jadi yang tadi dikatakan bahwa Ormas itu tidak punya fungsi sosial sama sekali itu tidak betul Bagi kelas tertentu memang ada fungsi yang penting Dan itu wajar saja kalau memberikan akses kepada power Masalahnya yang sebaliknya Jadi bagaimana para pejabat yang menggunakan masa yang bisa dibawa oleh satu Ormas Untuk kepentingan mereka sendiri Jadi tidak hanya memberikan akses secara sukarela dan secara untuk hanya memberikan kesejahteraan Tapi ada sesuatu yang harus dibalikan Modelnya harus dibalikan oleh anggota-anggota kepada petinggi juga Dan apakah kemudian itu salah satu imbasnya misalnya ada kecanggungan dari negara Atau aparat negara untuk menindak Ormas yang di dalamnya banyak petinggi-petinggi negeri Ketika mereka melakukan pelanggaran hukum Ada sampai ke sana? Ada canggung begitu? Tidak mau nyenggol-nyenggol pemuda Pancasila misalnya? Tidak juga Seperti banyak anggota-anggota yang kena kasus-kasus ya Mulai dari kasus kriminal biasa, pembunuhan, dan lain sebagainya Sampai korupsi Itu kita tidak pernah Tapi bantuan hukum itu wajib Karena itu kan sistem yang mengatur itu kan Oke, jadi kecanggungan politik ada tidak Mas Lukman? Anda lihat Pada Ormas-Ormas yang di dalamnya banyak elit-elit penting negeri Itu konsukensi logis kok Menurut saya sih tidak Mbak Nah Menurut saya hukum relatif bisa ditegakkan Tapi kalau konteknya pembubaran Sekali lagi kita harus melihat lagi aturan main di Undang-Undang Ormas kita Jelas di sana kok misalnya pelanggaran apa, sanksinya apa gitu Lalu yang bisa berujung kepada pembubaran itu Misalnya pelanggaran-pelanggaran apa itu jelas Saya kira kalau parameternya dipakai itu Kita jadi objektif Kalau Ormas yang oleh Undang-Undang memang tidak memenuhi syarat untuk dibubarkan Tetapi anggota-anggotanya melakukan pelanggaran hukum Ya tegakkan saja hukum kepada anggota-anggota Ormas yang melakukan pelanggaran Seperti yang dibilang Mas Yoris tadi Bahkan proaktif menyerahkan, mendampingi dan seterusnya Saya kira disitulah posisi kita Dan tidak ada kecanggungan menurut saya Tidak ada kecanggungan Tidak ada kecanggungan Setelah pariwara kita akan bahas Tetap di sini Tidak ada kecanggungan Tidak ada kecanggungan